Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Bisa sholat hajat Ini banyak Lalu setelah sholat hajat, ya baca doa aja sholat hajat Yang ada di buku-buku Niatnya minta doa Atau bisa baca ini, tapi bacanya tiap malam Agak panjang kalau ini Baca Rabbana aatina fid dunya hasana Wahil akhirati hasana Waqina azabanar seratus Lalu Rabbana haplana min azwajina Wa zurriyatina kurrat a'yuni Wa ja'alna lil mutaqina imama seratus Lalu Hasbunallah wa ni'mal wakil Empat ratus lima bumi Tiap malam Biasanya sebulan dua bulan dapat Bacanya habis disya Ya Atau baca ini banyak Baca ini lagi Rabbini lima anzalta ilayya min khairi mufakir Tiap habis sholat tiga kali atau tujuh kali Itu doanya Nabi Musa Nabi Musa Baca itu Asar Belum bangrib Sudah punya istri Punya pekerjaan Dan punya rumah Kan ceritanya itu Nabi Musa mau dibunuh oleh Fir'un Karena membunuh orang kita Akhirnya lari dari Mesir ke Madian Berhari-hari gak makan Yang dimakan hanya rumput-rumput di jalan Sampai di Madian Menjumpai orang laki-laki Lagi ngerubungi sumur Ngasih minum kambing-kambing Agak jauh dari situ Ada dua perempuan Menjaga kambingnya Ditanya Kenapa disini Oh kita nunggu laki-laki Laki-laki selesai Baru kita kasih minum kambing Loh gak ada lagi sumur Ada sumur ketutupan batu Batunya yang ngangkat Harus ramai orang Empat puluh orang Nabi Musa ngangkat sendirian Para nabi ini memang oleh Allah Diberikan kekuatan fisik Empat puluh kali orang biasa Barang mestinya yang ngangkat Empat puluh orang Kalau nabi sendirian Memang istimewa Setelah diangkat Lalu nabi Musa berteduh Di bawah pohon Berdoa Rabbi ini Bima an-nizalta ilayya Min khairi Fakir Tuhan Sesungguhnya aku Sangat fakir Sangat butuh Pada kebaikan Yang engkau turunkan Kepanaku Nabi Musa Sebenarnya ingin makan Aja waktu itu Karena sudah berhari-hari Gak makan Ternyata apa Sebelum Marib Diundang oleh Nabi Su'ib Karena dua putrinya Ditolong Dikasih makan Lalu ditawari Anaknya yang tertua Lalu kahwin Lalu dikasih rumah Dan dikasih pekerjaan Karena mas kahwinnya Nabi Musa itu Menggembala kambing Selama 10 tahun Kan enak sudah Pekerjaan Rumah Dan jodoh Langsung ada Itu Nabi Musa Bacanya sekali Tapi Nabi Musa Yang bacanya Langsung Makanya doa ini Kata para ulama Cocok untuk orang Yang belum punya rumah Belum punya pekerjaan Belum punya jodoh Cocok juga Itu kalau Apa namanya Kalau Bacaan Kalau Bukan bacaan Ada Ya Ada Bukan bacaan Apa? Minuman Apa minuman Kalau mau minum Kasih bunga melati Disini ada bunga melati Sulit ya Hah? Teh melati Biasanya di kuburan Bunga melati Dimana biasanya Nah Bunga Jadi kalau punya saudara Ya Punya keluarga Sudah waktunya kawin Gak laku-laku Kasih bunga melati Ini ada cerita Gak apa-apa cerita Saya dulu Saya dulu oleh guru saya Dibugas mengajar di kansel Pas hari Sabtu Ada tetangga Yang biasa Bantu-bantu pondok Datang ke pondok Kelihatan susah Saya tanya Kenapa Kok kelihatan susah Pak Ji? Susah Pak Ustadz Anak saya Gak kawin-kawin Anaknya laki Bapak perempuan Perempuan Bapak Ustadz Ya kawinkanlah Ini masalahnya Apa masalahnya? Kalau anak saya mau Yang laki-laki gak mau Kalau yang laki-laki Ngejar-ngejar Anak saya gak mau Saya suruh tulis namanya Tulis di namanya Tulis Nama mamanya Tulis pula Terus gimana Ustadz? Besok kesini Anak kamu kenapa Masalahnya? Ah Ustadz Anak saya ini katanya Dipagar-pagari Sama orang Diguna-guna Biar laku Gak laku Ya dah Besok jam 9 Kesini Pagi-pagi Saya beli Air Sore itu Saya beli air kayak gini Air mineral ya Pagi-pagi Habis sholat gitu Baca beritan Saya tiup Jam 9 Ini sih Ya pakan Bapak Ustadz Cahari bunga melati Terus Nanti air ini Taruh sini Bunga melatihnya Separuhnya buat minum Separuhnya buat nanti Nanti Patarnya hancur Gak ada patar lagi Saya bilang gitu Kira-kira dapat Dua minggu Alhamdulillah Langsung lama Dikasih Ada begitu Terserah lah Jadi kalau Apa Yang belum laku Cari bunga melati Kalau gak ada bunga melati Cari parfum melati Ya Parfum melati Taruh di air minumnya Kalau mau minum InsyaAllah Terus apa lagi tadi Dua itu Kalau ingin Sholat tahajud itu Mulai habis Sholat asar Banyak berfikir Jangan-jangan Nonton TV Sampai tidur Nanti bangun Kalau habis Insya Nonton TV Malas mau bangun Atau Apalagi main HP Lihat Youtube Apa Kejualan yang berfaat Karena Rizki itu ada dua Ada Rizki zahir Kalau Rizki zahir itu Seperti Makan Makan Maka itu Kuncinya Habis subuh Jangan tidur Ada Rizki batin Rizki batin itu Ibadah tengah malam Kepada Allah Misalnya Habis asar Jangan melakukan Hal-hal yang Gak baik InsyaAllah Nanti bangun Caranya Begitu Badan Barang-barang